Sembarangan dilepas begitu saja dan berhasil tentunya diamankan oleh para pemain dari tim Arar Kyoshi. Tapi Gikpam, mereka dengan komposisi seperti ini, mereka masih membutuhkan damage per second untuk diarah gold-nya. Mungkin. Plain? Menurut aku, pribadi antar Popol Kupa. Antar Popol Kupa, aku lebih karar Brody ya. Karena dengan item-item yang bisa untuk defensive, itu bisa nge-sustaininnya ketika ada gengking dari seorang Hayabusa. Oke, ini oke. Misalnya dengan item pertama tiba-tiba dia bikin immortal, item pertama tiba-tiba dia bikin ke arah anti-kwiras. Jadi kayak... Ke arah item-item defensive ya? Iya, Hayabusa jadi gak bisa main pick-offer ke arah gold-nya. Sedangkan dari tim Gikpam, mereka kita gak tahu nih, dari RRQ akan mengambil gold-nya seperti apa. Yang mungkin bisa dimakan sama seorang Lancelot itu sendiri. Iya, dan Jauhite sudah dibuang juga oleh Ara Kyoshi kali ini. Berarti penyisah kan cukup banyak pilihan sebenarnya untuk sisi gold-nya. Ini ya, ada Brody, ada Klint, dan Popol Kupa. Iya, sebenarnya Jauhite yang masih cukup available untuk kedua tim. Tapi Klint langsung diamankan terlebih dahulu untuk Gikpam. Lolita enak, ambil Lolita kiri enak juga, abis itu main gold-lanenya Popol. Popol, ya ada Popol bisa duel ya dengan si Klint juga. Atau untuk opsi-opsi lainnya kita tahu lah sekarang ini mark sebenarnya hanya tiga ya, yang cukup available ya. Terlepas daripada dulu itu ada Beatrix. Sekarang kan Klint, Brody, Popol Kupa. Nambahin satu Beatrix. Kalau mau nambahin yang lain lagi, kita belum kelihatan. Lilia. Oh, romernya dia pakai Natalia. Ini bakal ganggu banget di early-nya. Apakah early game dari tim Arar Kiyoshi dengan yang bisa kita bilang offensive, kemungkinan besar dari draft-nya, mampu ditahan si jungler dari tim Gikpam nih, Momocan? Iya, ini bakal menjadi pertanyaan. Di mana kalau misalnya Natalianya sangat efektif dengan rotasinya, ini kemungkinan Gikpam mapnya bisa terang banget. Iya, dan ini bergantung sih. Kalau dari Natalianya sendiri, misalnya dari filmnya dia pakai Natalia, terus dia gagal buat nge-poke, gagal buat tanggol, bulian. Kayak pisau bermantar dua juga kan, Ko? Bener, bener. Itu plus minus dari Natalia sendiri. Sekalinya dia memang nge-snowball, cepet banget untuk nge-snowball bagi Natalia. Oh, langsung Hilda. Hilda. Wow. Oke, sedikit out of the box, kita jarang melihat Hilda, tapi hey Hilda, selamat datang di MPLA di season yang ke-9. Oke. Apakah Hilda ini dipik untuk bukan meng-counter nge-defense jungle mereka, tapi nge-counter dengan cara ofensif balik? Iya, dia mau tabrak semua bush-nya, dia bakalan cek open map. Dia bakal ganggu Albert juga. Betul. Dia tahu jangglar mereka, landslots mereka bakal diganggu, dan mereka tidak mau tinggal diam, mereka akan bales infansi yang dilakukan oleh tim Arachiosi, jadi ofensif versus ofensif. Geek Fam gak mau menurunkan tempo permainan, dan draft yang dipilih oleh coach dari Kios, ini cukup menyeramkan. Iya, bisa dibilang ini Hilda akan menjadi surprise yang dibawakan oleh Geek Fam di match kita yang pertama. Bukan hari yang pertama tentunya dikejutkan dengan draft yang luar biasa dari kedua tim. Jadi buat teman-teman, ayo kalian dukung yang mana nih? Apakah hashtag VivaRQ atau hashtag want the Geek OSFM? Oke, langsung dikeliling komentar diramaikan, karena sebentar lagi kita akan memasuki line of doubt, pembukaan MPL Indonesia Season yang ke-9, Arachiosi versus Geek Fam. Wow, oke Vin, dengan natalianya ya, kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Sementara Clay yang akan membersihkan ini yang terlebih dahulu di area mid-nya, yang sementara, lihat tuh, agresif dibawas agresif, tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menemukan Finn sebagai first plot untuk tim Geek Fam. Alright, Finn berhasil ditangkap di momen itu yang pertama. Ini akan menjadi salah satu first plot yang cukup cepat dari tim Geek Fam. Dan bahkan di sisi lainnya, R7 berhasil mendapatkan satu poin, tapi ternyata ditukar dengan satu poin juga. Meanwhile dari Enfri akan gak coba ditangkap, tapi Noel bertemilih itu mendapatkan parto buffet terlebih dahulu dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Finn mau tidak mau harus meng-cover Albert terlebih dahulu kali ini. Dua satu, sudah dibilang pertukaran yang cukup agresif di awal, di satu menit pertama ke wawah. Tapi kali ini Finn gak tinggal diam. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke RS1 di area atasnya. Dan sebagaimana yang kita bahas tadi bawa dari Natalia sendiri, kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya, ke punish, ini agak menekan Arke Hossi. Jadi tempo mereka gak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada threat yang terjadi di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya, tapi itu hanya di XP-nya dan masih satu untuk satu. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Oh, tapi dari Albert tahu, itu belum adanya satu buah Black Shows face di depan sana dan ternyata bakal didapatkan satu poin tambahan untuk tim Arke Hossi. Geek Farm, RNV mencoba untuk membuka bus sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Arke Hossi. Sedangkan di dalam bottom lane, kita bakal melihat sembilan detik menuju ke arah satu buah turtle atau pura-pura naga. Pura-pura naga. Tau gak kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Padahal ini pura-pura, palanya naga. Jadi pura-pura jadi naga dia. Oh, digabung ya jadi satu ya. Bukan yang ini, ini masih yang lama. Ini masih yang lama. Masih yang lama. Masih belum berubah ya. Masih belum berubah. Oh, dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat dari pertukaran poinnya masih dua sama kali ini. Tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalya yang mencoba untuk membuka bus dan sudah dijaga juga oleh Finn dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena terlebih pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari Arke Hossi sudah mulai terlihat dan bahkan Albert Hossi sudah mulai masuk. Oh my God. Langsung. Albert peras diberapa kat satu dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geek Pump keelangan turtle yang sudah didominasi oleh permainan dari tim Geek Pump. Para Arke Hossi, Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momocan. Iya, kalau kita melihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geek Pump. Namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan riset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulip pertama kali. Dan sudah melihat ada Renvi kali. Bakal coba dikejar semua bom sudah dikeluarkan. Namun Renvi masih cukup thank you, masih bisa sustain juga tidak ter-pick off di tangan Arke Hossi. Oke, itemnya obang-obang. Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari turtle ini hanya nge-pop dan diuntungkan oleh Arke. Karena mereka berhasil tadi. Mereka nggak nge-start sama sekali. Mereka nggak inisiasi. Tapi lebih ke arah mencuri dan terakhir mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi. Membuat Skylar aman-nyaman, tentram damai di arah top lane. Dan nampaknya tidak ada sedikit gangguan bahkan dari segi gold. Lihat, Skylar bakal coba dapetin satu poin tambahan. Tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Renvi dan terlalu tebal. Albert Blasi tetap berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane dan Swan. Nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Finish coming. Menggaguh seorang Swan. Memberikan sedikit imun. Tapi Albert kuat shadow-nya nyangkut lagi ke arah seorang Swan. Dan one last set. Dapetin Swan. Tertangkap menggocerang Cochero. Tapi di sana Julian masih mau lebih Vince dan survive the top lane. Iya dan tidak terpink off begitu saja Albert. Dengan permainan yang sangat luar biasa ya busanya. Masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Vince juga kali ini di area mid-nya. Masih ada black juice kah? Masih ada tapi tidak digunakan oleh Vince. Dan dia memberikan poin kepada seorang Klee kali ini. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak bakal black juice-nya? Black juice-nya nggak digunakan. Dan itu agak menurut aku sedikit sayang dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Klee loh. Klee dapat stack juga. Klee itu juga harus diperhatikan loh. Bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Iya dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang. Dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia nggak dapat purple. Dia nggak dapatin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari gig fame adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama. Mereka lumayan ada hole. Ada lubang. Ada celah yang dimaksimalkan oleh Alkihoshi. Seperti yang terlihat sekarang bahwa yaudah Alkihoshi mereka main objektif aja. Oke 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Alkihoshi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renvi telah memberikan informasi. Tapi ada Vince. Tidak ada rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan teamfight. Julian is coming mencoba membaleskan. Merebut satu buat turtle tanpa tidak bisa ada dengan shadow kill. Renvi masih ditumbangkan. Dia masih terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar jodhannya. Berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Klee yang masih selamat. Iya dan bahkan Klee yang masih bisa survive dengan satu buah flicker. Ih habiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renvi tumbang. Ini membuat Geek Fam tidak ada yang bisa nangan badan juga gitu. Oh peace. Black Juice terlalu cepat dan bakal di depan sana ditumbangi. Begitu saja lusurang Finn. Espera melapoli star wound damage terlalu besar dari shotgun. Membuat MyFZ tersisa setengah darah. Renvi gak mau ninggalin begitu saja. VN kecedot Benjol. Gak ada yang lihat Pimpin. Dan bakal harus puman di depan sana. Benjol, Benjol, Benjol. Tapi pergerakan dari RK Hostia adalah mereka gak ngasih stack sama sekali juga untuk Renvi. Stacknya baru satu sampai dengan sekarang. Mereka kayak ngehindarin Hilda-nya. Dari informasi yang dapetin Salvin. Oh ini Hilda-nya dari Renvi ada di sini. Oke kita bakal hindarin. Gak kasih stack ke arah seorang Hilda-nya. Ini yang membuat mungkin Hilda-nya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya kok. Iya dan juga untuk player gold oleh Levine by Mandiri. Tadi terlihat loh Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya. Dia ngeroll semuanya. Dia bahkan bisa crossing secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot. Di atas Julian. Tapi kaget juga ya. MyFZ ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini. Sementara waktu. Sedangkan Lancelot. Kalau coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage second sendiri. Renvi akan menjadi samsak. Yang dia tadi muter-muter di arah jungle. Dari Team Geek Fam. Surprise attack dilakukan. Julian meminatuhkan menunjukkan arah belakang. Dan bahkan berhasil dirapakan parfum topnya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu buah Redfish. Ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan dua player. Cukup penting bersama dengan parfum top. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momocan. Iya kedisaingkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur. Tapi dia balik lagi dengan satu buah funcurnya. Berharap untuk bisa menumbangin Finn. Iya dan terkena sanguine claw tadi. Dan langsung terpunish di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. RRQ Hoshi mereka stabil banget. Mereka gak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skylar. Dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next tersebut. Ini semua lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Oke tapi ternyata R7 sekarang bakal coba ditumbangin. Begitu saja berubah menjadi split-split. Renvi coba ditunggangi. Memilih untuk mundur. Gak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih sekarang. Bying time. Dapatkan Renvi. Agak sedikit tinggi. But it's oke. No problem. Bying time ini dilakukan R7 dan Tartle. Slain by Samsung Galaxy A Series. Membuat RRQ Hoshi memiliki gap sampai 7.300 loh. Eh, pasti bisa mengamankan turret juga untuk RRQ Hoshi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari map-nya. Sudah mulai dikendalikan oleh RQ Hoshi. Gimana Skylar benar-benar free banget. Ngedapetin dua turret sekaligus di area bawah. Semua lini disini dipegang oleh RRQ Hoshi. Bahkan lihat bagaimana clay sendiri. Clay-nya gak pernah ke pick off. Clay-nya dapetin 4 point kill. Ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di galis depan. Oh my god. Satu semua tamparan bad impact. Plus satu buah sniper yang milik kita diselangkan Skylar. Plus menumpangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lancelot udah di atas 3. 3 aja udah maksimal untuk dia bisa fall off. Dan bahkan ini udah 4 terpick off. Di menit yang ke-8. Agak sedikit berat. Sangin kill off bad impact. Bang, John berhasil didapatkan bersama dari Shadow Guild. Tapi ternyata Alphard harus tumpang. Shutdown didapatkan. Renvi yang berhasil mendapatkan Shutdown. Tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba Shutdown ditangan oleh Julian. Tidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya. Di ya 5 point kill. 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan RQ sih mereka udah mulai men-zoning play-play dari Geek Farm. Membiarkan minion-nya nge-push ke area threat objective lagi dan lagi. Dan lihat tuh satu buah sangin kill dari seorang Clay. Mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area Amid. Wow, tamparan bad impact yang cukup-cukup menyeramkan, mengagetkan. Tuh es merah ada yang ditamparnya tadi ya. Kayak kebayangkan stack-nya dari seorang Clay ini. Selain daripada stack ya, item-nya udah terlalu cepat jadi. Sama gap item sama musuhnya. Gap level-nya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku yang hampir gak bisa ditandan. Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya The Land of Dawn di MPLC 9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh Timaraki Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau. Secuanya Geek Farm-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi betul. Mengambil resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya. Nonton MPL di bioskop. Kapan lagi ya Ji ya? Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Bilang yang ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa-basi. Lord's Land by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan Arki Hoshi berdominasi dengan 10.000 network. Opung Wawa. Apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Farm-nya mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari Arki Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh Arki Hoshi. Sudah ada Finn yang menunggu di sandan untuk melihat player head-to-head by Lita sekarang. Karena Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi disini karena baru masuk sebagai roamer. Ya ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi syaratnya lebih unggul. Tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god. Tapi kita lihat disini. Momo Chan mencoba untuk menuju ke arah face. Float berhasil dipecahkan. Albert R7 di Arab Althom Lane. Di Arab Top Lane pun berhasil didapatkan oleh Soros Kyla. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Tidak mau terlalu terburu-buru. Karena yang mereka inginkan adalah tiga. Ini bitter turret pecah secara bersamaan. Iya mulai coba di defense. Sekali ini GF mulai masuk. Lihat ada satu buah saling carbon. Tapi ternyata damage dari seorang clay. Dan juga sekarang ini udah terlalu peri. Lihat bad fish, bad impact, connect semua. Membuat teman-teman dari GF mereka pun tidak bisa. Satu buah saling sekali langsung menumbangkan seorang pins disini. Oke tapi dan julian masih bertahan-tahan. Menuju ke arah base yang gak berlambat. Terjadi RR QOC. Dapetin satu lagi karena Yildan. Dan this season RR QOC take the game one. Wow, permainannya sangat mendominasi dari RR QOC. Di game yang pertama. Ini membuat apa ya. Aku merasa kayak sebenarnya mereka harusnya bermain dengan... Terima kasih.